Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya dulur-dulurku Sehat semua Kembali lagi di channel OwiTek Di sini Saya akan membahas Jangka sorong atau Sering disebut Sikmat Di sini saya akan membahas Yang ukuran milimeter Di sini dalam jangka sorong Terbagi menjadi dua Yang pertama Ini adalah yang atas ini Garis-garis ini adalah Skala utama Dan untuk yang dibawahnya ini Yang 012 ini Ini adalah skala nonius Untuk yang pertama adalah Membaca skala utamanya Bisa kita lihat ya teman-teman Nah Seperti ini Ini berarti Nilainya adalah Satu Dua Tiga Empat Jadi ini adalah Empat mili teman-teman Dia sejajar Dia sejajar Nolnya dengan garis Keempat Dan Angka sepuluhnya Kurus dengan garis atasnya Teman-teman ya Jadi Setiap Satu garis ini teman-teman Setiap satu garis Ini nilainya adalah Satu mili teman-teman ya Itu untuk Cara membaca skala utama ya teman-teman Nah Kemudian Untuk membaca skala nonius Bawahnya Kita bisa Membacanya seperti ini teman-teman Semuanya disini ya teman-teman ya Kita kancing Nah Karena ini adalah Ketelitiannya adalah 0,05 Maka Untuk di setiap garisnya ini Ini berarti nilainya 0,05 0,1 0,15 0,2 Dan seterusnya sampai Disini adalah Satu mili Nah tadi Skala utamanya Kita bisa hitung Berapa ini Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi di skala utamanya adalah Lima Dan di skala noniusnya Kita cari yang lurus Garisnya ya teman-teman ya Disini yang paling lurus adalah Lima Lima ya teman-teman Berarti ini Skala noniusnya adalah 0,5 Mili Jadi Jika digabungkan dengan skala utama Berarti nilainya 5,5 Mili Begitu ya teman-teman Kemudian Misalkan kita Geser lagi Seperti ini teman-teman Kita kancing Nah kita baca skala Utamanya dulu teman-teman ya Tadi setiap satu garis adalah Satu mili Berarti Ini adalah Sudah melewati 10 Dan ini sudah mendekati 20 Tetapi Di garis ini kita sudah lewat Berarti ini adalah Bernilai skala utamanya adalah 19 mili Kemudian Kita lihat skala noniusnya Yang paling lurus Yang paling lurus adalah 3 Jadi Ini adalah 0,3 Jadi ini Skala utamanya 19 Ditambah skala noniusnya 0,3 Jadi totalnya 19,3 mili Teman-teman ya Baiklah Kita akan melihat Cara pengukurannya Teman-teman Ya teman-teman Disini ada Suatu benda Yang akan saya ukur Ini namanya adalah Loda gigi payung ya teman-teman ya Seperti ini bentuknya Nah saya akan mengukur Diameter Bagian ini ya teman-teman ya Diameter sininya Oke Kita lihat Teman-teman Oke kelihatan ya teman-teman ya Disini Di skala utama Menunjukkan 36 Dan di skala noniusnya Yang lurus adalah 10 ya teman-teman ya Jadi ini Nilainya adalah 36 mili Berarti ini 36 mili pas ya teman-teman ya Oke Nah Kemudian Untuk yang atas Kita juga bisa mengukur Bagian dalam Kita bisa lihat teman-teman ya Kita ukur Seperti ini Kita lihat berapa hasilnya Hasilnya adalah Yang skala utamanya Menunjukkan Angka 28 Tapi 28 nya tidak pas ya teman-teman Jadi ini Skala utamanya adalah 27 Dan Skala noniusnya Menunjukkan Di 95 Jadi ini Totalnya adalah 27,95 Oke teman-teman Sangat mudah Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh